Intro Satreskrim Poresta Banda Aceh berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan seorang mahasiswa asal Aceh Barat di sebuah kos-kosan di kawasan Gampung Julingki, Kecamatan Syahkuala Banda Aceh. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 mendewaskan korban bernama Diyalufu Adi. Kalporesta Banda Aceh Kombes Polfahmi Irwan Ramli melalui kasat reskrim Kompol Fadilah Aditya Pratama dalam konferensi pers di Malporesta Banda Aceh pada hari Senin 21 Oktober 2024 mengungkapkan bahwa motif pembunuhan adalah upaya pencurian. Pelaku berinisial ZF berencana mencuri handphone korban karena butuh uang. Namun saat melihat korban yang sedang tertidur, pelaku takut aksinya diketahui hingga menghabisi nyawa korban. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku yang berinisial ZF. Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian, tepatnya pada hari Minggu Dinihari 20 Oktober 2024 di Asrama Pedada, Kecamatan Kuta Alam. Saat ini Satreskin Poresta Banda Aceh masih terus melakukan penyelidikan intensif terkait motif pembunuhan tersebut. Pelaku ZF dijerat dengan pasal 338 atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara antara 15 hingga 20 tahun. Dari Banda Aceh, Tim Liputan, Aceh TV melaporkan.